Sudar Sono, EXPJS Kepala Desa Datar Kecamatan Muara II Oku Selatan, Sumsel, dibawa ke lapas kelas 1 Pak Jopalembang. Setelah sebelumnya dititipkan di lapas kelas 2 Muara II, pemindahan tersangka dugaan korupsi dana desa ini dikawal ketat polisi. Penetapan Sudar Sono sebagai tersangka dilakukan polisi akhir 2019 lalu. Setelah penyidik tipikor Polres Oku Selatan menemukan ada kerugian negara sekitar 459 juta rupiah dari dana desa. Tersangka merupakan ASN aktif di Satpol PPK Bupaten setempat. Dan saat ini menjabat Kepala Desa melakukan korupsi pada 2016 lalu. Uangnya seharusnya untuk pembangunan dan pemberdayaan desa datar tidak direaksasikan. Tidak terdakwa, uang yang diperoleh dari dana desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi dalam hal ini banyak untuk poyak-poyak, untuk kepentingan dan lain-lain. Tersangka mengaku uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi. Tersangka akan menjalani persidangan di pengadilan negeri Palembang yang rencananya dimulai pekan ini.